hai oke guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya di toko kawan channel eh saat ini saya mau memperbaiki mesin cuci ya guys ya mesin cuci satu lubang merek elektroluk EWT-705WN cyclonic care ini untuk beban 7kg ya guys ya ini waktu di on off nyala nah waktu di start E3 guys nah ini tangguhan guys ada yang trouble guys ini perlu diperbaiki ya oke mari kita buka ya guys ya casingnya ya guys ya yuk mari kita bongkar guys ada bau tempat ya guys ya di sini ya sisi kanan kiri sama belakang ya ini satu terus di belakang ada nah ini dua tiga terus akan lagi ada nah sini nah empat oke kita bongkar dulu oke 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 belakang satu 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 berarti total semuanya belakang sama depan empat bautnya lalu kapurnya dibuka lagi guys coba kita cek dulu kabel-kabelnya kelistrikannya selamat menikmati ini ada bot lagi guys dibawahnya guys tersembunyi guys nggak kelihatan ini ada ada lubangannya untuk kabel-kabel ya guys ya hati-hati bukanya ya guys ya sudah bisa lepas ternyata eh ternyata di dalamnya ini kabelnya dikrik 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 guys guys nah guys nah ini harus disambung dulu guys wah banyak yang putus guys bisa ya padahal tertutup rapet ya ya ini menyebabkan error E3 coba kita sambung dulu ya guys ya setelah bot-botnya saya lepasi semuanya kondisinya seperti ini guys nah setelah saya copot tinggal ngelepas skun di solenoidnya ya guys ya solenoid itu adalah keran otomatis nah ini guys nah ini gara-gara tikus guys nah sebagian skunnya juga kelupas guys nah ini guys ini harus disambung guys kalau nggak disambung nyetrum guys oke yuk kita perbaiki lagi ya guys ya ini proses penyambungan ya guys ya proses penyambungan ya supaya nggak ngefong ya guys ya kabelnya ya nanti selanjutnya oke guys ini baik kabelnya maupun skunnya sudah saya sambung semuanya sudah saya solasi semuanya tinggal nyoba ya guys ya buah 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 dan akhirnya indikatornya sudah tidak error E3 lagi guys alias sudah bisa digunakan oke sekian dulu dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga bermanfaat sampai jumpa lagi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati